Intro Guys so again welcome back with me Oke jadi kali ini kita masih akan ngebahas tentang aksi Demian Aditya di ajang American Got Talent Aksi yang kedua kemarin cukup membuat banyak penonton terhibur Dan termasuk juri juga banyak sekali yang kagum dengan aksi Demian tersebut Cuman dibalik kesuksesan dibalik kemeriahan tersebut Pasti ada orang-orang yang tetap komen negatif Orang-orang yang tetap membuli Orang-orang yang tetap komen hate ya So jadi disini ada beberapa komen hate yang pengen gue bacain bareng kalian Dan nanti disini kita akan coba untuk kasih tanggapan juga Menurut kalian nanti gimana So langsung aja kita akan membacakan komentar-komentar hate Oke langsung aja komentar pertama guys Disini dari Yoke Ayola Dia bilang istrinya terlalu lebay Ada komen juga masalah Oke jadi ini bukan Q&A ya Ini memang gue sengaja bacain komentar-komentar hate Yang ditujukan untuk Demian Nanti kita akan kasih tanggapan guys Selanjutnya dari Iki Pinter juga acting istrinya Demian nangis-nangis gitu Ketika orang yang dicintai melakukan sesuatu yang berbahaya Ya nangis gue rasa wajar ya Next ya Dari Adi Saputra Acting istrinya bagus Lanjutlah sukses bang dingnya Ya ini sebenernya selain komen hate Kita juga membacakan komen-komen yang memang disitu Sedikit menyindir ya Sedikit menyindir Lebih banyak ditujukan untuk istrinya Yang memang banyak yang mengatakan itu drama Banyak yang mengatakan itu acting Nanti di akhir kita akan sedikit membahas tentang itu Selanjutnya dari Riki Idona Hahaha cara-cara Ternyata orang-orang di Amerika juga bisa dibodoh-bodohin Good job buat istrinya Demian sebagai pengalihan perhatian Oke ini komentarnya sedikit agak pedes Good job buat istrinya Demian sebagai pengalihan Ini memang benar E-trainya Demian salah satu cara Atau salah satu trik untuk pengalihan Tapi ya ini hiburan guys Ini hiburan Next ya Dari Naim Andika Terlalu lebay bininya tuh Nontonnya jadi gak enak Oke Coba Kalian aja yang Ikut American Got Talent Dan apakah bisa lebih baik dari Demian Ada-ada aja ya Next ya Dimas Prayoga istrinya Alay Ya ini selain komen head Sekalagi ini adalah komen-komen yang menyindir ya Dari Anda Satria Lain kali jangan ngajak istri Demian Gak enak ngeliatnya jerit-jerit Memang videonya Di salah satu videonya itu ada istrinya yang memang jerit-jerit Terutama di bagian endingnya itu Tapi ya sekali lagi Memang harus seperti itu Dari Nikmah Lebay banget tuh istri Rasanya pengen banget gue Gak ada kelanjutan ya Pengen banget lo apain Next Liat istrinya Demian Overacting Kenapa gue yang jadi malu sendiri Dari Chen Kakui Overacting Kenapa jadi malu Ya kalau malu gak usah dilihat ya Next Dari IGV Ini adalah komentar yang menurut gue bagus banget Dipuji di negara lain Dicaci di negara sendiri Boom Ini bener-bener fakta guys Dari Dixonley Dixonley Istri bagian dari triknya Dan dari Windy Rosita Di bawahnya Istrinya lebay Next ya Ini kebanyakan Menyindir istrinya Fact Bininya lebay banget Palsu bininya lebay banget Next Dari siapa tadi Dari Panda Putih Dari Londo Bini lo terlalu lebay Dari Adiarsa Jelek banget Aku nyesel banget Sama orang ini Kayak orang gila banget What Apa sih ini Jelek banget Aku kesel banget Sama orang ini Kayak orang gila banget Bingit Bingo Kenapa harus sampai 3 kali coba Ini video Ngegangguin video Gen Halilintar Cover Despacito Ah ini mah jelek banget Oke jadi intinya Dia merasa terganggu Dengan trending topik Nomor 1 Yang saat ini Diisi oleh Dimian Aditya Yang menggusur Mungkin dia lebih suka Video Gen Halilintar Cover Dia jadi lebih Ngebandingin ya Next ya Dari DJ Anto Jancok Bojone Alay Cok Sinetrone Indonesia Dibawa-bawa Cok Ini gue jadi ngomong Jawa Ya memang bahasa Jawa guys Ya ini bahasa kasar ya Bahasa kasar Jadi dia bilang Kalau Istrinya Alay Dan Sinetron Indonesia Jadi dibawa-bawa Drama Lanjut dari Winata Saatnya bilang Memalukan Sulap luar negeri itu Lebih parah Kepala sama badan Bisa pisah Jadi maksudnya Sulap disana itu Lebih keren Badan sama kepala Bisa dipisah Well itu sebenarnya Trik juga Ini cuman dikubur Terus ditutup lagi Apa hebatnya Coba dicek kotak Sama lubang Sebelum Aksi dimulai Dia kebongkar Saatnya bilang Memalukan Coba buat Winata Lo yang lakuin ini Lo yang dikubur Dan gue pengen tau Apakah aksi lo Lebih bagus Dari Demian Ditunggu ya Dari Zekian Entah mengapa Gue lebih seneng Lihat sulapnya Pak Tarno Sulap yang begini Udah terlalu lebay Dan capek Gue dibohongi Sama Di php Sekalagi Sulap itu Bukan Maksudnya Ya Semua itu Ada triknya Semua itu Ada caranya Semua itu ada Caranya Gimana caranya Supaya penonton itu Terpukau Dan itu sukses Sebenarnya Di luar Bukan disini Oke Ini adalah komentar terakhir Tadi dari Zekian Dan Ya Guys Banyak yang menyindir Tentang istrinya yang Overacting Istrinya yang lebay Bahkan ada yang mengatakan Istrinya sebagai pengalihan Itu benar Itu benar Istrinya memang Sebagai pengalihan Cuman Cuman Itu adalah bagian dari trik Bagian dari hiburan Bagian dari rencana Yang dilakukan oleh Demian Untuk membuat Penonton Juri Dan kita semua Terpukau Dan Kalian bisa lihat Hasilnya fantastis Hasilnya Luar biasa Penonton-penonton Di sana Di luar Itu benar-benar Kejut Benar-benar Enggak menyangka Jadi menurut gue Itu sah-sah saja Memang itu adalah Hiburan ya Jadi kalau ada yang bilang Istrinya lebay Ya Justru yang komentar Menurut gue lebay sih Itu adalah tanggapan dari gue Secara pribadi Gue sedikit Agak aneh Ketika Orang Indonesia Berusaha Untuk menunjukkan Satu karyanya Suatu karyanya Di luar Malah kita bukan Mendukung Tapi kita malah Mencaci Membuli Menyindir Bahkan kita mencari Kesalahan-kesalahan Why gitu Menurut gue Kenapa Kenapa harus seperti itu Padahal di luar sana Justru kebalikannya Mereka malah memuji Mereka malah Memberikan Apa ya Memberikan tepuk tangan Yang meriah Memberikan satu hal Yang luar biasa Bangga Dengan penampilan Demian Jadi Seperti komentar yang tadi guys Dipuji di negara lain Dicaci di negara sendiri So Miris Mendengarnya Itu adalah tanggapan dari gue Gue gak tau kalian Setuju apa gak dengan gue Atau mungkin kalian punya pendapat lain Kalian tulis komentar di bawah Seperti apa pendapat kalian Dengan penampilan Demian Dan Gimana sih Tanggapan kalian Ya orang-orang Indonesia Yang Setuju sama gue Dalam arti Kenapa harus Ada komentar-komentar Jelek Padahal yang tampil itu Dalam orang Indonesia Dan tampilannya bagus Sekarang bagaimana Kalau seandainya Demian Menampilkan sesuatu yang gagal Atau menampilkan sesuatu yang tidak bagus Apakah akan lebih parah Caci makinya So Itu semua Dari kalian Itu semua Komentar kalian Jadi Gue tunggu komentar dari kalian Di bawah ya Gue pengen tau pendapat kalian Gimana tentang ini So mungkin itu aja guys Video kita kali ini Thank you banget Buat kalian semua yang udah nonton video ini Dari wala sampai akhir Jangan lupa di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye